Pemirsa pemerintah menyatakan melarang ekspor biji nikel. Kebijakan ini dipercepat dari yang seharusnya mulai diperlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama kementerian terkait dan para pengusaha nikel dalam negeri menggelar pertemuan di kantor BKPM Jakarta. Dalam pertemuan tersebut diambil kesepakatan secara bersama pelarangan ekspor ore atau biji nikel. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan percepatan dilakukan melalui diskusi panjang dan kebijakan tersebut dilakukan tidak atas dasar surat dari negara atau kementerian teknis. Kebijakan percepatan pelarangan dicujukan untuk menciptakan nilai ekspor bernilai lebih. Di sisi lain, agar ore yang tidak diekspor mentah dapat dimanfaatkan untuk industri domestik. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merespon terkait percepatan pelarangan ekspor biji nikel. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Agung Pribadi, mengatakan, Tijen Minerba saat ini sedang fokus untuk melakukan evaluasi dan kunjungan ke lapangan terhadap perkembangan pembangunan smelter. Tijenya saat ini masih mengkaji terkait kebijakan ekspor nikel. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian SDM mulai melarang ekspor biji nikel efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Pelarangan tersebut sudah ditapkan dalam Peraturan Menteri ISDM No. 11 Tahun 2019. Sementara itu, Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan larangan ekspor nikel tetap berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan regulasi. Tetapi saat ini akan diberlakukan penghentian ekspor sementara karena ada indikasi pelanggaran yang dilakukan. Penghentian ekspor sementara ini rencananya bakal dilakukan dalam 1 atau 2 pekan. Hal ini karena ada lonjakan lebih dari 3 kali lipat dalam ekspor nikel. Menurutnya, ini merupakan alasan mendukung Kepala BKPM yang meminta ekspor nikel di stop lebih cepat. Menurut Luhut, saat ini ekspor nikel mentah per bulan bisa mencapai 100 hingga 130 kapal yang biasanya hanya 30 kapal per bulan. Kondisi dikhawatirkan bakal merusak lingkungan. Pemirsa untuk membahas terkait larangan ekspor biji nikel sudah hadir di studio kedua narasumber kami. Yang pertama adalah Sekjen Asosiasi Penabang Nikel Indonesia atau APNI, Medi Katrin Lengke, serta pengamat energi Ferdi Hasiman. Dan nanti dalam sambungan telepon ada deputi tiga bidang koordinasi infrastruktur, Kemenko Maritim dan Investasi, Ridwan Jamaludin. Selamat bergabung, Bu Medi. Apa kabar? Baik, Mas Ferdin. Sehat ya? Sehat. Tapi nikel kita sehat atau sakit? Sakit. Sakit. Kenapa? Karena dilarang? Pertama karena dilarang, kedua karena keadaan, ketiga karena kondisi domestik, keempat karena aturan. Apa sih bedanya mulai sekarang di stop dan menunggu 1 Januari 2020? Bagi kalangan pengusaha sendiri, pengaruhnya seperti apa? Sangat lama sebut pengaruh, Mas Doni. Jadi kalau bicara mengenai yang harusnya sesuai PP nomor 1 2017, relaksasi 5 tahun, artinya itu nanti di 12 Januari 2022 dan akhirnya dipercepat 2 tahun sebelumnya harus dihentikan sehingga beberapa pengusaha nikel itu mau nggak mau mempercepat. Pertama, produksi. Kedua, kegiatan yang sedang membangun pembangunan smelter. Ketiga, menambah areal. Jadi dalam hal ini, setelah adanya informasi bahwa, dan itu sudah dituang dalam permen nomor 11 SDM 2019 tentang percepatan larangan es port nikel, kami mempercepat waktu. Jadi kami hanya dikasih waktu 3 bulan persiapan. Jadi itu yang menyebabkan selama 2 bulan terakhir ini kapal yang mengirim yang tadinya cuma 30 kapal per bulan, sekarang sampai 130 begitu? Yes, betul. Ya itu tidak dipungkiri bahwa kalau selama ini kan kuota atau SP itu diberikan per tahun. Ingat ya, per tahun. Jadi misalnya kita dapat kuota hari ini, itu berlaku untuk 1 tahun ke depan. Jadi kami produksi santai, boleh dong. Oke. Nah pada saat tiba-tiba disampaikan bahwa ini dikasih waktu hanya 3 bulan loh. Mau nggak mau kan kita mempercepat, menambah kapalitas. Ngejar setoran tapi dalam batas kuota. Oh, betul. Jadi gini, kuota yang diberikan itu sudah ada batasan. Ya, jadi misalnya satu perusahaan dia mendapatkan kuota 1 juta ton. Perusahaan kedua 500 ribu, perusahaan ketiga dan lain-lain. Artinya dalam SPE, rekomendasi dan SPE yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan itu sudah tercantum ya. Berapa jumlah kuantitinya per tahun. Nah karena dibatasi sampai 31 Desember 2019, artinya kita ngobrol kuota ini ter-cover. Tidak ada yang melampaui. Itu tidak mungkin. Yang penting tidak over kuota. Betul. Tidak over kuota. Oke. Komentar Anda, Pak Ferdi. Jadi keputusan ini dan tanggapan dari asosiasi nikel menurut saya dua-duanya punya satu spirit ya, mengejar jam tayang. Dari pemerintah yang dikejar jam tayang apa? Pemerintah yang dikejar adalah sekarang kan sudah ada kebijakan ini ya, mobil listrik. Jadi jangan sampai takut kehilangan momen. Maka dibuat apa namanya, aturan dipercepat supaya apa namanya, pelarangan ekspor nikel dipercepat dari 2022 yang seharusnya menjadi 1 Januari 2020. Nah menurut saya, kalau pemerintah tidak kejar jam tayang, saya kira ini akan lebih apa ya, membuat investor tidak percaya ya terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun tanda petik mengorbankan industri nikel dalam negeri begitu? Kalau saya sendiri sih, saya yang mengamati bidang pertambangan, lalu sebagai rakyat-rakyat biasa yang menganggap bahwa beberapa tambang di daerah sebagai horor, saya setuju-setuju aja dengan kebijakan BKPM dengan Kemenko Kemaritiman. Karena kita harus mengubah paradigma pertambangan kita dari paradigma yang ekstraktif menuju industri pengolahan ya. Itu kebijakan itu, program hilirisasi itu kan sudah mulai digembuskan oleh pemerintah sejak tanggal 12 Januari 2014 ya Bu ya. Itu, 2014 ya? Ya undang-undangnya itu undang-undang, tapi implementasinya mulai 2014, 1 Januari 2014. Jadi, sebenarnya itu adalah sebuah rentang waktu yang cukup ya bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk mulai mempersiapkan diri, untuk membangun SELTA. Tapi Pak Ferdi, perusahaan-perusahaan tambang ini kan juga punya aturan main yang disepakati dengan pemerintah sebagai regulator sendiri, yaitu misalnya tadi kita bicara tentang kejar jam tayin tapi tetap sesuai dengan kuota gitu kan. Lalu perspektif Anda, apa sih yang dilanggar? Sehingga tadi ada statement misalnya dari pemerintah bahwa kok kesannya ada terjadi pelanggaran, karena kok jor-joran ini dalam 2 bulan terakhir ini. Sementara jawaban dari beliau, ini sebenarnya masih dalam kuota. Kalau pelanggaran sih, Pak Luhut di beberapa media tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa itu pelanggaran ya. Tetapi ada lonjakan ekspor nikel dari 30 kapal menjadi 100 sampai 130. Mungkin Mas Demi yang perlu saya klarifikasi, pelanggaran di sini adalah memang tidak dipungkiri, ada beberapa perusahaan yang kita bilang sedikit nakal. Ini dibawa asosiasi semua, koordinasinya? Tidak semua, tidak semua ya. Jadi pelanggaran di sini bukan kuantiti, ingat ya, bukan kuantiti karena itu sudah ada batasan. Padahal pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan izin kita kuota ekspor ya. Tapi pelanggaran di sini adalah batasan yang sudah diatur itu maksimal kadar nikel 1,7 persen. 1,7 persen. Kadar nikelnya ya? Iya, itu banyak yang mau ekspor di atas 1,7 persen. Jadi dalam hal ini pemerintah betul, kami mendukung bahwa dengan adanya pemeriksaan, indikasi, kecurigaan bahwa selama ini yang di ekspor itu kok lebih kadarnya. Dari batasan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya tentu ini kerugian negara. Tapi dalam hal ini... Kerugian negara, keuntungan pengusaha? Iya, betul. Memang ada beberapa hal yang memang kita sampaikan bahwa sebenarnya terjadi kecemburuan juga di antara kami. Kadar berapa sih yang diizinkan? 1,7 persen. Maksimal 1,7 persen. Tapi ketika dikirim di atas 1,7 persen... Itu ilegal. 1,8 persen. Sedikit saja misalnya itu sudah ilegal. Tapi manfaat ganda yang dirasakan oleh pengusaha itu sebenarnya... Itu kan berbicara harga, Mas Endi. Oke. Jadi harga itu mempengaruhi. Per 1 persen itu sudah beda harga. Maksimal 1,7 persen. Kemudian yang kita ekspor di atas 1,7 persen itu beberapa perusahaan. Tapi kan terima. Kalau perbedaan harga dia akan mempengaruhi ke penerimaan negara nanti ya. Cuma kembali lagi, Mas. Jadi bahwa kan yang dibatasin 1,7. Ya, 1,7. Kalau kita misalnya, kita kirim 1,71, penerimaan negara beda dong yang harusnya kewajiban royalti pajak yang harus kita bayarkan. Tapi kan yang kita bayar tetap pajak dibawa 1,7. Yang menjadi soal menurut saya di aturan ini kan tidak ada pembatasan yang jelas ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang soal. Ini kan beberapa perusahaan sudah mendapat izin untuk mengekspor nikel kalori rendah ya, Boya. Betul. Salah satunya antam. Kalau saya nggak salah tahun 2018 itu... Antam BUMN kan? Ya, BUMN. Tahun 2018 sudah ada 20 juta ton yang mendapat ini. Ya, kadarnya 1,7 juga? 1,7. Dan itu tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu dianggap ilegal. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah ketika ada penginiman di atas 1,7, pastikan ada demand. Iya dong. Oke, kita bicara hukum ekonomi kan? Kita lanjutkan resip yang berikutnya. Bapak sekalian, pemirsa tetap bersama kami. Hot ekonomi segera kembali sesat lagi.